Pasangan capres-capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan, Muhammad Iskandar berkampanye di 4 kabupaten di Pulau Madura. Dalam kampanye-nya Anies berjanji akan menghentikan diskriminasi kebijakan di bidang pendidikan. Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar tiba di Bandara Trunojoyo Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur Rabu Pagi. Dalam kampanye-nya Anies berjanji akan menghentikan diskriminasi pendidikan dan menurut Anies masih terdapat diskriminasi kebijakan antara pendidikan swasta dengan pendidikan negeri dan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Dan kita juga ingin menghentikan diskriminasi kebijakan yang tidak setara di bidang pendidikan antara pendidikan swasta dan negeri, pendidikan umum dan pendidikan agama supaya ada kesetaraan dukungan pemerintah. Semua adalah anak-anak bangsa, status swasta dan negeri tidak boleh menjadi pembeda kualitas pendidikan. Jadi itulah beberapa pesan-pesan utama yang nanti juga akan kami sampaikan. Jawa Press nomor urut 1 Muhammad Iskandar atau Cak Emin bersafari bersama pasangannya Capres Anies Baswedan ke Madura Jawa Timur. Rangkaian dimulai dengan isti posah bersama dilanjutkan dengan deklarasi ulama sekabupaten Sumeneb, Madura. Ketua Umum PKB itu menyinggung kekuatan langit pada pasangan Amin di Pilpres kali ini. Kekuatan langit sudah nyata. Insya Allah hasil isti boro para ulama, hasil doa dan dukungan para ulama, didukung oleh suara bumi kerja keras kita semua. Kita akan wujudkan perubahan nasib rakyat Indonesia. Petani-petani harus mendapatkan bantuan dan pupuk sebanyak-banyaknya. Para sangri mendapatkan beasiswa yang baik dan mulia.